7. Fakta Koala One Piece, Anggota Pasukan Revolusioner Koala di One Piece adalah salah satu anggota pasukan revolusioner yang paling dikenal fans. Apa saja fakta Koala One Piece? Simak beberapa fakta menariknya di video ini. 1. Informasi dasar. Umur Koala ketika dia muncul adalah 11 tahun. Dia menyebutkannya sendiri di bab 622. Oda menegaskan di SBS volume 77 kalau umur Koala sekarang 23 tahun. Tanggal lahirnya tanggal 25 Oktober tinggi badannya 160 cm, dan golongan darahnya F. 2. Pertama tampil di bab 622. Koala pertama kali tampil di bab 622. Bab 622 itu sendiri bagian dari kilas balik Jinbe soal Fischer Tiger dan bajak laut matahari. Kilas balik ini dimulai sejak akhir bab 620. 3. Pernah jadi Budak Tenryubito. Di masa kecilnya, Koala menjadi Budak Tenryubito. Koala termasuk Budak yang bebas setelah Fischer Tiger menyerang Mary Joyce. Setelah bebas dari Mary Joyce, Koala sempat tinggal di sebuah pulau. 4. Koala berhasil dibawa kembali ke kampung halamannya oleh Fischer Tiger, tapi nasib Fischer Tiger buruk. 3 tahun setelah Fischer Tiger membebaskan Budak-Budak di Mary Joyce, ketika Fischer Tiger berkunjung ke pulau tertentu, penduduk pulau itu meminta Tiger untuk mengantar Koala ke kampung halamannya. Fischer Tiger kemudian benar-benar membawa Koala kembali pulang ke kampung halaman Koala di Pulau Fulsowut. Tapi setelah Tiger hendak kembali, dia disergap angkatan laut yang dipimpin Strawberry, saat itu masih berpangkat rear admiral. Orang-orang dari pulau tertentu melaporkan ke angkatan laut kalau Fischer Tiger akan datang ke sana, sementara orang-orang di Pulau Fulsowut akan membiarkan Fischer Tiger diserang selama angkatan laut mengabaikan Koala itu Budak Tenryubito. Situasi itu kemudian berujung ke kematian Tiger. Tiger terluka parah, dia sempat bisa dibawa lari oleh bajak laut matahari, yang kabur dengan mencuri satu kapal angkatan laut. Masalahnya, Tiger butuh darah, dan hanya ada darah manusia di kapal angkatan laut itu. Pengalaman buruk Tiger, yang pernah diperbudak, membuat dia benar-benar tidak bisa menerima darah manusia di dalam dirinya. 5. Menurut Eiichiro Oda, Koala gabung pasukan revolusioner di umur 14 tahun. Di SBS volume 80 ada pertanyaan gimana Sabo, Hek, dan Koala bertemu. Untuk Koala, disebutkan di SBS itu kalau Koala yang berumur 14 tahun dibawa oleh Hek dan gabung pasukan revolusioner. Jadi, Koala gabung pasukan revolusioner sejak dia 14 tahun. 6. Pengguna Fishman Karate yang belajar dari Hek Berdasarkan informasi dari SBS volume 80 juga, Koala belajar Fishman Karate dari Hek. Menariknya, dia kemudian bisa menjadi seorang asisten master instruktur Fishman Karate. Jadi kemampuannya tak bisa diremehkan. Koala bukan hanya bisa mengerahkan Fishman Karate dalam pertarungan, dia juga bisa mengajari orang lain. Yang mengajari Nico Robin Fishman Karate adalah Koala. 7. Sempat dibuat kaget oleh kabar soal Sabo Di bab 956, ada kabar mengejutkan soal Sabo ditulis di koran. Koala dan pasukan revolusioner termasuk yang terlihat kaget. Kita baru mengetahui apa sebenarnya kabar itu di bab 1054 bahwa Sabo dikatakan membunuh Nefertari Cobra. Tentu saja, sebenarnya Sabo tidak membunuh Cobra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.